Mbak Pinang di belah dua, Leon Dozan putra dari aktor laga legendaris Willy Dozan punya kemampuan dan ketertarikan di dunia bela diri seperti sang ayah. Sama-sama jago bela diri, Leon dan Willy Dozan kerap berada pada proyek yang sama. Seperti halnya sinetron tujuh manusia harimau di tahun 2014 silam. Kerennya lagi nih rakyat, Willy Dozan juga pernah sutradarai film berjudul Duel, The Last Choice, di mana Leon tampil sebagai pemeran utama tanpa stuntman. Duh, kok jadi aku yang deg-deg kan sih? Ya, dia deg-deg! Bisa kau makan kayak gitu? Apa karena dipaksa ayah masuk dunia entertaini Leon? Ini kita lihat sih. Coba, coba, coba. Om, semua bisa dibicara baik-baik Om. Iya, ini pada mau ngapain? Bapak sama anak, kalau dateng nih. Eh, 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 eh. Oh, hop! Oh, no! Udah, Tong! Istikpah! Istikpah! Jangan melawan suatu lu, Tong! Astagfirma! Oh, 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 oh! Wah! 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 Oke. Udah pak, udah pak. Itu bapakmu. Duduk, silahkan duduk, silahkan duduk. Luar biasa loh, keren. Kalau tadi, Vina bantingan, cepitan. Kalau ini aksi tendangan, pukulan, luar biasa. Tadi ada cuplikan fotonya Om Willy Dosan. Keren banget dari umur berapa Om Willy belajar-belah diri? Kalau saya memang tradisi keluarga ya. Dari ayah, dari anak kita semuanya 4 laki. Itu wajib. Wajib? Apa bela dirinya, jenisnya? Dulu saya di Magelang. Jadi zaman dulu ada namanya Kuntau. Kuntau, saya pernah dengar. Kuntau tuh kalau tahun 70-an jadi kungfu. Iya, iya, iya. Terus pertama kali masuknya karate di Magelang, itu saya termasuk generasi pertama. Wow, oke. Langsung ke anak tercinta Leon. Wah ini udah generasi keberapa nih. Jadi apa ya, dia taekwondo, karate juga ya. Taekwondo, karate, karambol. Taekwondo, karate, karambol. Yang putih-putih. Taekwondo, karate, karambol. Emang di lingkungannya juga udah terjadi seperti itu ya? Ya, emang seperti wajib ya. Kalau anak laki ya. Tapi berarti darah seni itu mengalir darah seni kamu, seni bela diri maupun seni acting sekalian juga. Ya, jadi entertain juga ya. Ya, betul. Kamu kan sempat bikin film tuh. Ya. Ngederek kayak tadi kan sebelum ini. Ngederek anak itu ada tegang-tegang gak sih sebetulnya? Ya, kalau selama saya menyitradarai karena kan saya memang passionnya bela diri. Ya. Jadi seperti apa yang pernah saya garap dulu deru-debu ya. Ya, deru-debu. Deru dan debuan lah. Itu memang banyak orang yang luka ya. Karena kadang-kadang pemain baru kurang paham. Karena saya memang maunya yang main di film laga ini harus punya basic bela diri. Bener. Harus. Nah sekarang kan udah orang gak bela diri main film action. Iya. Juga udah entertain aja udah. Iya, iya. Kalau dulu tahun 70-an sampai 80-an itu basicnya bela. Harus. Itu basic. Kayak Iko Wais dia punya basic. Jadi movementnya apa nih. Movenya tuh keliatan nih hipnya ya. Gerakannya tuh keliatan. Tapi penting banget ya bela diri itu ya. Saya rasa pentingnya apalagi perempuan ya. Genang. Self defense kan. Self defense ini penting sekali ya. Iya. Zaman sekarang ya. Ini contohnya filosofi ya. Kita bicara karate. Karate. Karateka. Karateka tuh adalah seorang petarung. Karate itu. Karateka. Tapi orangnya karateka. Karateka. Tapi kalau seumur saya udah mengarah karate do. Karate. Artinya the way of life. Artinya kita menghadapi orang musuh nih gak harus berantem. Tapi kalau terpaksa terdesak ya apa boleh buat. Istilahnya bahasa betawinya ente jual ane beli. Atau lebih ini iya lagi ente jual ane borong. Amin. Amin. Tapi berarti itu dari karate, karateka, karate do. Berarti itu tergantung kepribadian kita. Kedewasaan. Eh om apa itu ada hubungannya dengan sekarang? Hubungannya dengan mantan istri makin membaik karena kedewasaan juga mungkin ya om. Alhamdulillah ya memang kita udah seperti keluarga sekarang. Sejak berapa? 6-7 tahun lalu ya. Iya. Jadi mungkin sudah tersiar kabar ya. Iya betul. Mbak Betta sudah sungkem sama saya udah. Artinya kita udah jadi keluarga besar. Betul. Leon juga pasti lebih tenang ya Leon ya. Alhamdulillah. Sebagai anak ya Bangka. Karena sudah 20 tahun lebih ya. Ah. Masih kecil banget. Kita berpisah mungkin lebih kurang 14 tahun. Dan kita emang gak bicara ya. Mungkin ya namanya orang berpisah ya. Tapi gak tau. Katanya mamanya itu dapat hidayah. Alhamdulillah. Dapat hidayah. Mungkin ya. Mungkin gak tau merasa bersalah atau apa. Atau ya pokoknya sama-sama saling dewasa. Nah akhirnya rundingan. Sepakat sama my wife ya sama istri saya. Jadi apa rundingan. Mau ketemu. Mau sungkem. Mau jadi keluarga besar. Hubungan baik. Alhamdulillah. Memang niat baik. Ya ya ya. Hebat. Yang sendiri. Ada. Kan pasti kalian mengalami tuh. Perubahan antara. Kondisinya kurang kondusif. Kalau sekarang kan. Santai-santai. Ya dia tinggal di mama. Kadang dia tinggal di saya. Ada perubahan. Jelas jauh ya perubahan. Dulu kan sempet berantem. Sempet gak akur lah ya. Ya. Diam-diaman lah gitu. Alhamdulillah. Udah kayak saudara. Luar biasa. Jadi ya. Alhamdulillah banget. Yang sayang makin banyak juga jadinya. Pastinya. Netizen juga pada seneng gak? Jadi banyak orang yang bertanya. Kok bisa sih? Kok bahagia sih? Saya rasa bahagia mudah juga kok ya. Ternyata. Jaga perasaan. Jaga mulut. Dan kebetulan istri-istri yang sekarang ini. Orangnya sabar dan hormat. Sama teh betta tuh hormat banget. Jadi. Dan teh betta. Sama yang istri saya ini sayang banget. Oh iya. Itu luar biasa. Om Willy ada mau ngajarin anaknya main ground gak? Main apa? Ground. Main bawah. Ground saya juga pernah ya. Jadi saya pernah jujitsu juga. Oh iya om. Pernah. Jadi apa aja kung fu. Ya. Karate. Jujitsu. Emang sekarang kan lebih ngetrend ke mixed martial arts. Betul. Jadi mixed martial arts itu ya ground vibe. Standing vibe. Itu harus bisa dikuasain. Beda sama kita dulu ya. Beda-beda kan. Karate beda. Kung fu beda. Atas-atas aja Bobo. Sekarang udah mix. Jadi semuanya. Oke oke. Kenapa emang kamu mau nyoba sama Leon? Enggak. Enggak. Contoh ini. Aku beri contoh. Enggak. Satai aja. Satai aja. Salaman. Pacamata amanin. Biasanya salaman. Biasanya kalau perempuan salaman ini ada yang suka usil kan. Ganggu. Oh iya. Oh iya. Ini mungkin sama sama Jujitsu. Lemahnya dimana nih. Ini di apa ibu jari. Jempol. Ibu jari. Ambil sini. Ini udah lemah nih. Ini langsung nih. Jangan ikut. Pasti ngikut. Nah. Ini namanya ground vibe. Ini tinggal. Tinggal langsung memetakan aja. Wadaaaah. Tolong. Tolong. Ini biasanya mau. Hiya. Mau apa. Mengani aja. Atau. Memperkosa atau apa. Iya. Ini sebenernya juga gampang. Gampang. Ini kita ambil sini udah cukup kok. Nih. Ini. Ini langsung nih. Beng. 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 Makanya mertua. Nggak jadi ini. Aduh. Bisa kita. Aduh. Aduh. Bisa kita. Kita punya ancuransi gak sih disini. Aduh. Duduk 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 duduk. Aduh kecengklak. Tiga. Gara-gara si Pina nih bakal tanya gitu. Iya. Makan pengen tau gimana. Oh iya sih, tapi memang karena Om Willy Dosen itu, tapi ada pengalaman buruk nge Om, tadi Om udah nyutradarain, main terus kena kecelakaan, sering, sering banget. Ini saya juga berusaha kecelakaan, ini sering banget. Anggap soal nih paling deket temen lo nih. Kadang-kadang gini, misalkan ini, ini aja nih, ini pukulan, reaksinya kan kesana, reaksi kesana. Dari situ kamera kan keliat tangan coba reaksi, gini reaksi. Gimana Om, gimana Om, tadi praktekin gimana tadi. Kadang-kadang, gini, gini. Kadang-kadang pemain terlalu capek, gak tau ini si aksi atau si reaksi. Capek, jadi gak konsen. Jadi kena mukul. Saya mukul gini, dia reaksinya kebalik kesana. Aduk. Kena dong. Kena. Lagian kan syuting sampai pagi ya Om ya, namanya juga ada yang fighting. Itu sering banget, fighter kadang-kadang sampai tengkoraknya masuk ke dalam. Idi. Ya itu risiko ya. Iya, 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 iya. Tapi ngomong-ngomong nih Leon, liatnya diem-diem aja begini karena dia mau nikah katanya tahun ini. Ini ngasih lo yang mau nikah. Insya Allah kalau lancar tahun ini lah marah. Ini berarti mantu pertama nih ya Om ya. Waduh, ya. Karena mengingat umur udah 25 ya, Leon ya. Ya penting ya. Makasih ya Om udah disetujuh. Om, Om. Jadi kebetulan ini pacar Leon ya. Jadi Om sekarang mesti berapa maaf Om. Saya 66. Oh Om Willy udah 66, biar cepet mimang cucu kali gitu. Ya Allah ya. Ya iya bener-bener. Calon-calonnya tuh artis juga kan. Kebetulan dia pemain si Dul The Series. Ah iya. Sebagai tokoh Yalova. Ini cantik banget tau. Cucunya Om Indro Warkop. Cucunya apa Om? Cucunya Indro, Indro Warkop. Oh, pas banget berarti ini. Pas, senior sama senior. Senior sama senior ketemu. Mudah-mudahan dilancarkan ya Leon ya. Amin. Ini Om kenalin cucunya Niman Pupit. Ya udahlah kalau gitu nanti kita. Kita kan tadi dong udah dicotoh-cotohin. Eh mau ini dong dibikin relax dong. Sini sini sini. Sini sini. Udah cepet cembuh sini sini. Tuh. Nanti kita akan belajar. Aku juga bisa urut kok. Eh bisa urut. Tuh. Cepat aja. Dah. Wah. 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 Jadi begini jadi begini. Ini. Berarti Irfan Hakim sekarang udah maco. Wah. Wah. Kalo gitu kita akan kembali lagi. Nanti ada kegitan lagi tetap di FFF. For Your Pagi. Pagi ya. Eh. Kalo kita. Eh. Itu bunyinya sama kayak suara ngorok deh. Hahaha.